Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories Sebuah keluarga yang baru pindah, mengalami musibah di mana si istri meninggal Sedangkan anaknya hidup kembali setelah detak jantungnya sempat berhenti Setelah itu, si anak berharap agar ibunya hidup kembali Dengan dia mengucapkan mantra pada kuburan jari ibunya yang terlepas Dan masalah buruk malah terjadi di orang-orang sekitar yang berkaitan dengan ayah si anak Apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga mereka? Yuk langsung kita bahas di alur cerita The Forbidden Play a.k.a. Kinji Rareta Asobi 2023 selengkapnya Pagi itu di halaman keluarga yang baru pindah Sepasang suami istri bernama Miyuki dan Naoto Sedang memperhatikan anak mereka yang menangkap kadal di taman Mereka menikmati kenyamanan keluarga mereka Namun Miyuki meminta agar Naoto tak mengkhianatinya lagi Anak mereka pun datang membawa ekor kadal yang terputus Miyuki yang geli melihatnya segera masuk untuk menyiapkan makanan Sedangkan anaknya yang bernama Haruto bertanya apakah kadal ini mati Naoto menjelaskan kadal memutuskan ekornya dan kabur setiap dikejar musuh Dan ekornya kelak bisa tumbuh lagi Haruto tanya lagi apakah kadal akan tumbuh dari ekor ini Sambil bercanda Naoto bilang jika Haruto menanamnya maka kadal akan tumbuh Dengan percaya Haruto ingin menguburnya Ayahnya malah menambahkan dia akan tumbuh jika dibacakan mantra Naoto meminta Haruto untuk merahasiakan mantra itu dari ibunya Dia pun membacakannya sambil bercanda Setelah itu Haruto pun segera menguburnya Beberapa hari telah berlalu Pagi itu Naoto melihat Haruto berada di taman Miyuki bilang beberapa hari ini Haruto sering jongkok dan membisikkan sesuatu di taman Ternyata Haruto masih membacakan mantra Elohim SM itu Saat ayahnya keluar Haruto bilang dia penasaran dan ingin mengorek kuburannya Haruto kaget sekaligus senang karena melihat kadal itu keluar dan lari Dia ingin memberitahu ibunya Namun ayahnya meminta jangan beritahu karena ibunya takut dengan kadal Naoto tak menanggapi apa yang keluar tadi dan segera pergi bekerja Di tempat kerja, rekan Naoto memperlihatkan Hiroko si sutradara wanita dari sebuah majalah Hiroko pernah bekerja dengan mereka Mereka memuji kecantikan dan bakatnya Kemudian rekannya menyampaikan ada telpon dari pihak kepolisian untuk Naoto Saat diangkat, polisi mengatakan istri dan anak Naoto sedang dilarikan ke rumah sakit karena kecelakaan Setelah sampai di rumah sakit, perawat bilang keadaan istri dan anaknya saat dibawa sudah dalam keadaan henti jantung Naoto pun melihat anaknya sedang berusaha ditangani Namun detak jantungnya tidak kembali Naoto sangat panik Dokter pun memeriksa dan menyatakan Haruto telah meninggal Naoto sangat terpukul mendengarnya Entah apa yang terjadi hingga detak jantung Haruto kembali lagi Dia pun langsung sadar dan bertanya di mana ibunya Di kamar lain, Miyuki dinyatakan tewas di TKP dengan mengalami kerusakan yang cukup parah Naoto yang membuka tak sanggup melihatnya Namun Naoto melihat jari kelingking Miyuki seperti akan lepas Ketika Miyuki sudah dimasukkan ke dalam peti, Haruto mendatangi ayahnya Dia mengatakan ingin mengubur jari ibunya yang terlepas Naoto pun memperbolehkannya Haruto segera mengubur jari itu di halamannya Namun dia juga membacakan mantra Elohim Esaim di sana Malam hari di tempat lain Seseorang sedang menonton rekaman kerusuhan yang terjadi di sebuah bar Ternyata itu adalah rekaman yang dilakukan Hiroko Ryoji rekannya memuji keberanian Hiroko hingga sampai masuk majalah Namun Hiroko melakukan ini semua karena tuntutan pekerjaannya Setelah itu Hiroko pulang Setibanya di apartemen, dia menaiki lift karena rumahnya dilatih lima Dan setelah sampai di rumahnya, Hiroko duduk dan minum sambil membuka berita Hiroko tak tahu apa yang terjadi Berita tersebut tentang kecelakaan Haruto dan ibunya Haruto dinyatakan hidup kembali setelah sebelumnya mengalami henti jantung Mendengar mereka keluarga Naoto, Hiroko kaget Besoknya dia pun mendatangi upacara pemakaman Miyuki Setelah itu Hiroko melihat Haruto Dia pun menghampiri anak itu dan bilang kalau dia sebelumnya bekerja sama dengan ayahnya Haruto Haruto tiba-tiba bertanya serius kenapa ada perpisahan Dia ingin bertemu ibunya lagi Ketika itu Naoto datang Hiroko pun mengucapkan turut berduka kepadanya Naoto memperkenalkan anaknya dan memberitahu kalau Haruto selamat dalam kecelakaan itu Naoto pun membawa Haruto bersamanya Sebelum pergi Haruto meliriki Hiroko dan mereka pun pergi Kemudian Maya mantan rekan kerjanya menegur Mereka pun mengenang kejadian masa lalu 7 tahun yang lalu Maya dan Hiroko cukup dekat Mereka suka membahas Naoto yang sudah menikah dengan Miyuki saat itu Kemudian bos mereka Kawasaki meminta Hiroko untuk lembur hari itu Hiroko pun mau tak mau menjalankan tugasnya hingga malam sendirian Saat itu Kawasaki masuk ke ruang kerja Dia memberitahu kalau bunga yang kemarin Hiroko dapat adalah pemberiannya Dia pun iseng memegang tangan Hiroko Hiroko memintanya berhenti berharap Karena dia tidak mau menerima hadiah apapun Kawasaki tersinggung karena Hiroko menolak dirinya Padahal Kawasaki sering membantunya dalam pekerjaan Kawasaki menyatakan cintanya pada Hiroko Dan memaksanya untuk mengerti Saat itu Naoto yang belum pulang melihat mereka Dia pun segera menolak Kawasaki Sebagai bos mereka Kawasaki marah Namun Naoto bilang Kawasaki yang berbuat salah disini Kawasaki pun segera pergi Hiroko yang ketakutan segera mendekati Naoto Hiroko memeluknya untuk membuatnya tenang Saat itu Miyuki menelpon dan Naoto pun segera pergi Rokoknya yang jatuh ingin dikembalikan Hiroko Di rumah Hiroko membuat hadiah dan surat ucapan terima kasih untuk Naoto Ketika itu hidungnya mengeluarkan darah Saat itu juga ada panggilan dari private number Besoknya Hiroko pun menjumpai Naoto dan mengucapkan terima kasih Karena kemarin telah menolongnya Saat ingin memberikan bingkisannya Naoto mendapat telpon kalau Miyuki akan segera melahirkan Dia pun segera ke rumah sakit Setelah di rumah Hiroko membuka hadiah koreknya yang tak jadi ia berikan Saat itu HPnya berbunyi dari nomor rahasia lagi Setelah mengangkat Tak ada suara Hiroko meminta agar berhenti mengganggunya Orang itu mengatakan Jangan dekat-dekat dengan suamiku Beberapa hari kemudian Maya merasa pekerjaan Hiroko kacau Hiroko pun menceritakan kepada Maya semuanya Dari mulai cekir pecah Dapat telpon aneh Hingga penapakan sosok wanita Itu telah terjadi seminggu ini Hiroko tak mengerti apa yang terjadi Setelah masuk ke kantor Mereka melihat Naoto dan istrinya datang Membawa anak mereka yang baru lahir Semua memuji Haruto kecil itu Mereka pun mendatangi Hiroko Maya memuji anak mereka Miyuki mendatangi Hiroko Namun saat ingin melihat anaknya Miyuki melarang Dan bilang jangan dekat-dekat dengan suaminya Sontak Hiroko mengingat panggilan telepon Yang menyebut jangan dekat-dekat suamiku Setelah itu Miyuki mengajak Naoto untuk kembali ke rumah Merasa aneh Hiroko pun mencari tahu di internet tentang roh Dia pendapat artikel Kalau roh pendendam dari orang yang masih hidup Bisa memberikutukan Saat itu ada telpon dari Maya Hiroko bilang apa yang terjadi padanya Terjadi ketika ia sadar Kalau dirinya suka dengan Naoto Ternyata yang menelpon adalah Miyuki Hiroko yang ketakutan bilang Dia tak melakukan apapun dengan Naoto Dia sadar Kalau perasaannya salah Hiroko pun meminta maaf Dan tak akan menemui Naoto lagi Dia akan berhenti bekerja Setelah lampu menyala Kuncinya pun tetap berada di atas meja Sejak saat itulah Hiroko tak pernah bertemu Naoto lagi Hingga sekarang Maya tahu semua tentang itu Maya bilang Mudah-mudahan setelah ini Hiroko tidak dihantui lagi Maya juga memperlihatkan Kalau dia telah bertunangan Hiroko mengucapkan selamat Maya pun keluar dari mobil Untuk pulang Di sisi lain Setelah meninggalkan Miyuki Kini Haruto dijaga ibu Naoto Namun Haruto masih saja Membacakan mantra di kuburan jari Miyuki Naoto mendatangi Haruto ke halaman Haruto bilang Hari ini dia bertemu ibunya Saat dia tidur siang Naoto mengira Haruto hanya bermimpi Namun Haruto bilang bukan Dia pun memperlihatkan Kalau kuburan itu semakin membesar Naoto melihat Tapi tak terlalu menghiraukannya Dia menyuruh Haruto untuk tidur Karena sudah malam Haruto tak mau Karena dia masih ingin mengucapkan mantra Karena melawan Naoto membawanya paksa Saat disuruh masuk Haruto melirik tajam ke arah ayahnya Di sisi lain Saat pulang dan menuju ke rumahnya Di lantai 5 Hiroko melihat lift ada yang menekan Setelah lift terbuka dan ia masuk Ada lendir di tombol nomor 5 Lagi-lagi bunyi dengungan tak dengar Setelah sampai di lantai 5 Dan keluar lift Hiroko mendapat telepon dari rekannya Ryoji Besoknya Ryoji memberitahu Kalau proyek mereka kali ini Adalah mencari orang yang hilang Dengan kekuatan psikis Paranormal yang menangani ini adalah Daimon Kenshin Hiroko tetap yakin ini penipuan Saat itu Daimon pun datang Dan mendengar perkataan Hiroko Dia bilang setelah syuting Dia meminta Hiroko Menemani dia makan malam Sebagai permintaan maaf Karena mengatakan dia penipu Hiroko sangat kesal mendengarnya Mereka pun memulai rekaman Ryoji pun bertanya Apakah suami Maruta yang menghilang ada di sini Daimon bilang dia berada di ruang belakang lantai 2 Maruta pun menangis karena ingin bertemu suaminya Saat akan masuk Daimon tiba-tiba mengalami sakit di kepalanya Dia mengabarkan suaminya berusaha lari dari jendela Dia pun menyuruh mereka segera ke pintu belakang Mereka segera ke sana Dan benar ada Kazue si suami yang sedang turun Kazue ketakutan karena dia memang lari dari hutang Dari itu Daimon pun diwawancara di TV Karena berhasil menemukan Kazue Daimon mengatakan dia menggunakan metode psikometri Yaitu menelusuri sisa pemikiran dari barang-barang milik Kazue seperti sisirnya Lalu dia mendapat penerawangan Kalau Kazue bersembunyi di sana Psikometri adalah metode membaca perasaan Yang tertinggal di barang milik orang tersebut Hiroko dan Ryuji membahas Daimon Ryuji bilang Walaupun Daimon sifatnya begitu Namun kemampuannya nyata Daimon dan asistennya Kurosaki pun mendatangi mereka Dan bilang ke Hiroko tentang bukti kemampuannya Dia bukanlah seorang penipu Saat itu dia meminjam korek kepada Hiroko Dan tiba-tiba Dia merasakan perasaan sesuatu dari korek itu Dia bilang hal jahat membuntuti Hiroko Sekarang masih lemah Tapi kalau dibiarkan akan menjadi kuat Roh jahat itu berniat merasuki Hiroko dan membunuhnya Hiroko tak percaya Namun Daimon meminta Kurosaki memberikan kartu namanya Hiroko tetap menolak Saat Daimon dan Kurosaki di jalan pulang Tiba-tiba Kurosaki berhenti Dan bilang ada yang melompat Tapi saat keluar tidak ada siapapun Daimon sadar Sepertinya roh jahat dari Hiroko tadi mengikuti mereka Mereka pun berhasil mengusir roh jahat itu Di mobilnya Hiroko mendapat panggilan dari Ryoji Ryoji bilang Dia kepikiran perkataan Daimon kepada Hiroko Namun Hiroko masih tak percaya dengannya Dan segera mengakhiri panggilan Ryoji Kemudian ada panggilan lagi yang mengatakan Jangan dekati suamiku Hiroko yang ketakutan mendapat pesan dari Ryoji Yang telah mengirim kartu nama Daimon Di sisi lain Haruto bilang ke ayahnya Kalau dia mendengar suara ibunya Dia pun mengajak ayahnya keluar Namun di luar tidak ada suara apapun Naoto bilang Haruto hanya mengayal Haruto teriak meminta ibunya untuk keluar Naoto sangat sedih melihat anaknya yang tak bisa melupakan ibunya Saat itu Naoto melihat kuburan jari Miyuki seperti bergerak Dia pun menyuruh Haruto untuk masuk Setelah Haruto ke kamar Naoto keluar untuk melihat kuburan itu Naoto pun bertanya Apakah kau hadir Miyuki? Naoto pun merasa bodoh dengan pertanyaannya Tapi kuburan itu kembali bergerak Dan mengeluarkan darah Naoto pun penasaran Dia mengambil kayu Dan segera menusuk sesuatu di kuburan itu Besoknya Hiroko pun mendatangi alamat apartemen Daimon Setelah masuk Dia melihat banyak jimat di setiap jalan Kurosaki membuka pintu Dan menyuruh Hiroko masuk Daimon menyuruh Hiroko duduk Selagi dia membaca mantra Hiroko tanya Apa yang Daimon lihat saat melihat koreknya? Daimon bilang Hantu itu tidak ada Hiroko tanya Lalu apa yang disebut fenomena psikis? Daimon bilang Itu semua ulah manusia yang masih hidup Kekuatan kebencian yang dimiliki wanita yang ditinggal suaminya Kebencian itu menjadi dendam Dan menjadi roh hidup yang menyiksa orang lain Tapi yang lebih menakutkan dari itu Adalah manusia yang pernah mati satu kali dan hidup kembali Manusia yang terjebak di antara hidup dan mati Dan bingung mau pergi kemana Yang mengikuti Hiroko adalah makhluk itu Baru pertama kali Daimon merasakan hal semengerikan ini Cara mengusirnya hanya menghancurkan tubuhnya Yang sudah kembali dari dunia lain Mereka pun merasakan makhluk itu masuk ke ruangan tersebut Daimon bilang Makhluk seperti ini cukup kuat Semenjak dia melihat di belakang Hiroko Makhluk itu terus mengikutinya Daimon pun merasa tak sanggup Seorang paranormal lebih gampang dikendalikan si pendendam Sekarang makhluk itu mencoba masuk ke dalam tubuh Daimon Daimon mencoba melawannya Dia meminta Hiroko bertanggung jawab Hiroko melarikan diri Namun Kurosaki menghentikannya Dengan samurainya Dia mengarahkan pedangnya Namun ternyata yang akan diserangnya Adalah tubuh Daimon yang dikuasai pendendam itu Kurosaki segera menyuruh Hiroko pergi Karena makhluk itu akan segera masuk ke tubuh Kurosaki Dia bilang Jangan dekat-dekat dengan suamiku Setelah di rumah Hiroko melihat berita tentang kematian Daimon dan Kurosaki Hiroko mematikan TV Lalu dia mendapat telpon dari Ryoji Hiroko tak ingin mengangkat Dan segera ke kasurnya TV menyalakan kembali dan Hiroko pun kaget Hiroko meminta agar menghentikan ini semua Dia mengambil kameranya Dan akan merekam sekitar situ Dia bilang dia tak akan ketakutan lagi Kemudian Hiroko menelpon Maya Dan bertanya alamat Naoto Maya bilang dia akan mengirimkannya Setelah mendapatkan alamatnya Hiroko segera ke rumah Naoto Setelah sampai Dia melihat rumahnya banyak ditutupi sesuatu seperti kain hitam Dia pun segera masuk Dan merekam mulai dari halaman rumah Naoto Terlihat cukup banyak kain hitam itu di mana-mana Hiroko pun ditugur Haruto Hiroko bilang dia ingin bertemu ayahnya Haruto Namun Haruto tahu kalau Hiroko ingin mencari ibunya Dia pun ingin memperlihatkannya Dia mengajak Hiroko masuk Hiroko terus merekam sampai masuk ke dalam Haruto membuka tirai Dan memanggil Hiroko untuk melihat kuburan itu Naoto pun tanya tujuan Hiroko datang Hiroko menghentikan rekamannya Dan Naoto menyuruh Haruto masuk ke kamar Naoto meminta maaf kalau rumahnya berantakan Karena ibunya sedang pulang kampung Hiroko tanya ada apa di luar sampai Hiroko menutup tirai Apakah ini berhubungan dengan Miyuki? Hiroko langsung bilang Tujuh tahun yang lalu Miyuki mengutuknya Sampai dia berhenti dari perusahaan Namun kini hal aneh kembali terjadi Itu semua karena Hiroko menyukai Naoto Hiroko tidak tahu bagaimana Miyuki bisa tahu perasaan cintanya kepada Naoto Naoto tak percaya dan menyuruh Hiroko pulang Setelah Hiroko keluar Dia mendengar mantra yang disebutkan Haruto berkali-kali Dia pun menyalakan kameranya dan mencari keberadaan Haruto Terdengar Haruto berbicara dengan seseorang Tentang kegiatan sekolahnya Hiroko pun merekam dari selakain hitam Dan melihat Haruto bicara dengan kuburan kecil Dia kembali menyebut mantra Elohim Esaim Setelah diusir, Hiroko melihat rekamannya tadi di ruang pengetitan Dia men-zomb video ke arah kuburan itu Terlihat seperti ada mata yang bergerak di sana Tak berapa lama, Ryuji datang dan memperlihatkan kalau foto file yang bergambar demon terbakar Dan setelah itu, dia mendapat kabar demon meninggal Ryuji tanya apa yang terjadi Kenapa Hiroko tak mengabari apapun kepadanya Hiroko pun menceritakan semuanya dan memperlihatkan mata di kuburan itu Hiroko bilang bagaimana Miyuki bisa tahu perasaannya terhadap Naoto Padahal dia belum mengatakan apapun Dan sekarang Miyuki tak memaafkannya walaupun Miyuki sudah mati Ryuji pun mengajak Hiroko untuk menyelidiki Miyuki Setelah mencari tahu, mereka mendapat info kalau saat beliah Miyuki telah kehilangan orang tuanya Sebelum lulus SMA, dia berada di panti asuhan Aizu Mereka berdua pun mendatangi panti tersebut Seorang biarawati bernama Suko bilang Miyuki dibawa ke panti ini setelah orang tuanya meninggal akibat kebakaran Namun Suko tak mau cerita semua hal privasi Sambil menunjukkan barang-barang mewah yang ia pakai Ryuji paham dan segera memberikannya uang Walaupun pura-pura menolak Suko pun mengambil uang itu dan akan menceritakan semuanya Sambil ke basement, Suko bilang dia yang pertama tahu kekuatan yang dimiliki Miyuki 15 tahun yang lalu, ketika para murid panti sedang makan Suko melihat Miyuki mematakan sendoknya Dia terus melihat ke arah batang sendok hingga ditegur Suko Sejak itu, Suko pun meminta Miyuki untuk mencoba lagi di depan dirinya saja Suko semakin kaget dengan kemampuannya Miyuki hanya tertawa dengan apa yang dia buat Tak lama setelah itu, terjadi suatu insiden Di mana para anak panti yang merasa Miyuki aneh Membawa paksa dirinya ke basement dan mengurungnya di sana Kemudian para gadis itu naik ke atas sambil menertawakannya Para gadis itu melapor ke Suko Kalau Miyuki yang menarik gadis itu hingga jatuh Suko segera membuka gudang di basement Dan melihat Miyuki masih di sana Jadi tak mungkin Miyuki yang melakukannya Namun saat itu Miyuki berdoa dengan mengatakan akan membunuh mereka Hanya itu yang diketahui Suko Namun tak menutup kemungkinan Walau dia sudah mati, dendamnya tak akan pernah mati Di sisi lain, Naoto mendatangi Haruto Yang sedang berbicara dengan kuburan itu Naoto menyuruh Haruto untuk masuk Haruto marah ke ayahnya Dia sudah tahu kalau ayahnya telah menyakiti ibunya Semenjak Hiroko datang, ibunya menjadi marah Haruto pun kembali menyebutkan mantra itu di kuburan Malamnya Ryuji mengantarkan Hiroko ke apartemennya Setelah itu, Hiroko menaiki lift menuju ke lantai 5 Perasaannya mulai tak enak Ternyata itu maya Di sisi lain, Ryuji yang sedang dalam perjalanan Melihat asap dari koran di mobilnya Kembali ke apartemen Setelah masuk ke rumah Hiroko Maya bilang dia ingin beritahu Kalau tunangannya berselingkuh dengan teman kantornya Saat itu, Hiroko melihat aneh ke kaki Maya Yang terluka karena tak memakai alas kaki menuju ke apartemennya Maya tak menanggapi pertanyaan Hiroko Dan dia lanjut cerita Kalau memang akhir-akhir ini tunangannya itu cuek Sejak ia lahir, tak ada yang memahaminya Kecuali kekasihnya itu Maya bilang Dia ingin membunuh selingkuhan tunangannya itu Dengan nada suara tinggi Hiroko menolak Maya Dan memintanya berhenti Saat itu Ryuji datang Dan ingin menghentikan Maya Dia menarik Maya dan menjatuhkannya Dengan Ryuji terkena pisau Ryuji segera bilang Hiroko dalam bahaya Karena wajahnya di majalah terbakar Ryuji bingung bagaimana mereka harus menghentikan kutukan ini Sekejap Hiroko teringat perkataan Daimon Kalau cara satu-satunya hanya dengan menghacurkan tubuh mereka yang telah kembali dari dunia lain Ryuji meminta Hiroko segera ke rumah Naoto untuk menghacurkan tubuh Miyuki Sedangkan dia akan mengurus Maya di sini Hiroko pun segera pergi Setelah sampai, dia melihat kalau ibu dan ayah Naoto membawa paksa Haruto Orang tuanya juga mengajak Naoto untuk ikut Karena mereka takut terjadi sesuatu pada Naoto Namun Naoto tidak mau Orang tuanya pun pergi membawa Haruto saja Naoto melihat Hiroko dan mengajaknya masuk Hiroko tanya, apa yang terjadi sebenarnya di taman itu Naoto pun menceritakan Semenjak Haruto menanam ekor kadal Dia meyakini kadal itu akan tumbuh lagi Lalu dia mengubur jari Miyuki Dan percaya kalau Miyuki akan hidup lagi Dekat dengan kepercayaan Haruto membangkitkan Miyuki Hiroko juga menambahkan Setelah dia mencari tahu Miyuki ternyata mempunyai kekuatan sedari muda Mereka pun melihat ke taman Kalau kuburan itu kembali bergerak Hiroko bilang sudah tidak ada waktu lagi Mereka harus menghancurkan tubuhnya Naoto bilang biar dia saja yang melakukannya Dia pun mengarahkan kapak ke kuburan jari itu Namun Naoto malah mendengar tangisan Miyuki Haruko meminta agar Naoto tak terpengaruh Tangan itu pun kembali menyatu Dan bangkitlah Miyuki dari kuburan kecil itu Miyuki melihat ke arah suaminya Miyuki kembali bangkit dalam wujud yang menyerapkan Dia mengambil kapak tadi Mereka segera ingin masuk Namun pintu terkunci otomatis Miyuki melihat korek Hiroko Dan mengatakan tak akan memaafkannya Mereka pun berhasil keluar dari rumah itu Dan segera menaiki mobil Hiroko Namun mobilnya tak bisa menyala Mereka melihat Miyuki datang Mereka segera keluar dan berlari ke arah hutan Di sana mereka melihat sebuah gubuk Mereka pun masuk dan bersembunyi di sana Naoto meminta maaf Karena dirinya Hiroko jadi terlibat Hiroko bilang dia yang salah Karena telah menyukai Naoto Naoto pun cerita Dari dulu dia selalu merasa diawasi oleh Miyuki Pada saat Naoto menolong Hiroko tujuh tahun yang lalu Dia merasakan Miyuki memantaunya Naoto dari dulu suka melihat senyum Hiroko Dia sadar kalau dia terpikat dengan Hiroko Tapi terakhir kali Miyuki mengatakan jangan mengkhianatinya Dan semenjak itulah Hiroko dihantui rasa dendam Miyuki Mereka terpojok Hiroko bilang dia menyesali perasaannya Namun Miyuki sepertinya tak akan memaafkan Hiroko Miyuki tidak berakhir di situ Pisau tadi terlepas dan dia kembali lagi Naoto meminta Miyuki untuk berhenti Naoto bilang dia yang salah Naoto meminta Hiroko pergi Dan dia segera memeluk Miyuki Naoto bilang dia tak akan pergi meninggalkan Miyuki Wujud Miyuki pun berubah menjadi normal Namun Hiroko menarik Naoto Dan bilang Miyuki bukan manusia lagi Miyuki kembali kesal Dan mengatakan tak akan pernah menyerahkan suaminya kepada siapapun Setelah mereka berlari Miyuki kembali datang Mereka berada di tengah rel kereta Saat itu kereta sedang melaju Miyuki terus menyebut tak akan pernah memaafkan Hiroko Naoto terus memeluk Hiroko Naoto membawa Hiroko pergi Terlihat secaraan tubuh Miyuki di situ Naoto membawa Hiroko ke arah rumahnya Dan bilang semuanya telah berakhir Hiroko pun pamit untuk pulang Naoto mengucapkan terima kasih kepadanya Hiroko mengangguk dan menuju ke mobilnya Saat Hiroko di jalan Ryuji menelponnya Hiroko berhenti dan menanyakan keadaan Ryuji dan Maya Ryuji sendiri sudah di rumah sakit Namun Maya masih belum sadar Hiroko pun bilang semuanya sudah selesai Dia juga berterima kasih atas bantuan Ryuji Ryuji bilang sebelumnya dia telah meminta Bantuan Suko si pengurus panti Untuk mencari tahu tentang orang tua Miyuki Suko telah menghubungi keluarga Miyuki Dan mendapat informasi Kalau ibu Miyuki sebenarnya dibunuh pengikut sekte Ryuji telah mencari tahu tentang sekte itu Yang sepertinya ada masalah dalam kultusnya Lalu pengikut sekte itu membakar rumah Miyuki Hingga ibunya meninggal Sepertinya ibu Miyuki memiliki kekuatan yang serupa Dan mereka yang punya kekuatan berkumpul Untuk membentuk sekte tersebut Jadi kekuatan Miyuki adalah warisan dari ibunya Mendengar kata warisan Hiroko jadi tegang Di sisi lain Naoto melihat korek milik Hiroko Saat ia mengambil Dia mendengar sesuatu Naoto melihat keluar Dan terlihat seluruh bagian tubuh Miyuki telah kembali Naruto bilang Apapun yang ayahnya lakukan percuma saja Dia juga ahli waris kekuatan ibunya Naoto mengambil minyak Dan menuang kepecahan tubuh Miyuki Naoto bilang ini salahnya Seharusnya dia tak mengajari Haruto Tentang menghidupkan sesuatu yang telah mati Dia meminta Haruto untuk menerima fakta Kalau ibunya sudah tiada Dia menyalakan korek dan ingin membakar Haruto bilang dia akan membangkitkan ibunya Dia pun berdoa dengan mantranya Dan perlahan Seluruh bagian tubuh Miyuki menyatu kembali Hiroko yang menyadari Haruto adalah pewaris Kembali ke rumah itu Hiroko pun menjelaskan kalau itu bukan Miyuki Melainkan monster yang diciptakan Haruto dengan kekuatannya Haruto yang sebelumnya mati dan hidup kembali Adalah sesuatu yang lebih menakutkan dari manusia hidup Terlebih lagi Dia mewarisi kekuatan ibunya Yang membunuh Daimon dan Kurosaki adalah Haruto Yang membuat maya kerasukan juga Haruto Dan yang mengendalikan monster yang menyerupai Miyuki juga adalah Haruto Hiroko mencoba menjelaskan ke Haruto Kalau yang dia bangkitkan bukanlah ibunya Haruto tak percaya mereka Dia hanya membutuhkan ibunya Tubuh monster Miyuki pun mulai menyatu sempurna Melihat anaknya tersambar petir Naoto ingin menolongnya Namun Hiroko mencegahnya Di sisi lain Maya pun telah sadar Tiga bulan kemudian Hiroko mendatangi rumah Naoto Terlihat di dalam rumah Dipenuhi foto Naoto bersama Haruto di meja Hiroko memasuki halaman rumah itu Dan melihat Naoto berjongkok Sambil mengucapkan mantra di sebuah kuburan kecil Naoto tak menjawab teguran Hiroko Dan terus membaca mantra Hiroko meminta Naoto berhenti Karena Haruto anaknya tak akan kembali hidup Naoto tak memiliki bakat seperti istri dan anaknya Hiroko tak bisa berkata apa-apa lagi Nah itu tadi alur cerita The Forbidden Place selengkapnya Sebuah film dari negara Jepang Yang menceritakan ketika dendam seorang pewaris sekte Dapat menjadi roh hidup yang mengerikan Berikutnya masih banyak film horror yang akan kita bahas Jadi jangan lupa subscribe Scary Stories dan Black Stories ya Oke terakhir saya Jiwa Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya